Hai kayak di video kali ini saya akan mencoba memodifikasi sebuah headset intercom agar suara lawan bicara bisa langsung masuk kamera disini kita akan mode di intercom EGS Q7 dan nantinya kita akan pasang di action cam sgcam ini untuk memodifikasinya sebenarnya gampang dan disini juga saya tidak akan merusak bagian kabel bawaan intercom ini tapi langsung saya akan mode di bagian speaker yang sebelah kiri yang kabarnya pendek karena ini yang berdekatan dengan modul intercomnya dan juga disini kita perlu yang namanya mic tambahan tujuannya agar suara lawan bicara kita itu tidak ada feedback ya untuk jack mic nya ini dia menggunakan jack kayak jack menu USB tapi ini ukurannya lebih kecil biasanya kan untuk mic nya dia menggunakan jack 36mm tapi ini dia menggunakan jack yang berbeda kita juga perlu komponen tambahan yaitu resistor ukurannya 10.000 Ohm 12.000 Ohm sudah bisa ya oke langsung aja kita eksekusi yang perlu dilakukan adalah mic tambahan ini ataupun mic yang kedua ini kita akan potong ya kurang lebih dua jengkal kita gunting seperti ini lalu kita kupas kabelnya oke kedua ujung kabel mic ini sudah saya kupas selanjutnya kita tinggal bakar untuk menghilangkan lapisan emailnya ataupun juga kita bisa krik ya menggunakan cutter ataupun silet kemudian kita kasih timah ini untuk mempermudah penyambungan sekarang kita keluarkan dulu speaker yang sebelah kiri dari headset intercom ini kita lepas aja seperti ini bagian hitam pelindungnya ini kita keletek aja kita buka oke jadi seperti ini ya isinya jadi kita akan krik di bagian positif dan negatif dari speaker ini ya jadi nantinya kita akan sambung ke bagian positif negatif dari speaker ini ataupun yang nyambung ke kabel merah dan kuning saya krik aja menggunakan cutter ini untuk mempermudah nantinya penyoderan di sini ada semacam pelindung warna hitam jadi kita krik sedikit oke selanjutnya kita akan pasang resistor yang 10.000 tadi resistor ini kita akan pasang di bagian positif dari speaker ini ataupun yang nyambung ke kabel warna merah ya resistornya sudah saya potong seperti ini agar lebih mudah agar tidak terjadi konslet ya kita pasang langsung di bagian pin positif dari speaker yang nyambung ke kabel merah oke hati-hati jangan sampai ada yang konslet lalu kabel mic yang tadi kita potong dan kasih timah kita satukan kembali kita sambung ulang jadi sebenarnya tadi juga kalau kita kupas sebenarnya bisa ya tapi di sini saya potong agar lebih mudah aja untuk memberikan timahnya nah seperti ini jadinya kabel merahnya ini kabel merah dari mic kita pasangkan ke resistor yang satunya lagi seperti ini untuk kabel groundnya ataupun yang warna kuning dari mic kita akan pasang di bagian negatif dari speaker kita sudah di bagian negatif dari speaker seperti ini oke jadi kabel mic yang warna merah kita satukan kembali lalu pasang di ujung resistor yang satunya lagi sedangkan kabel negatifnya langsung dipasangkan ke negatif speaker oke di sini sudah paham ya kemudian kita kasih isolasi agar tidak terjadi konslet di bagian speaker kita pasang seperti ini penutup bawaan tadi juga kita pasang kembali oke pemasangannya ini sudah selesai tinggal kita masukin aja ke pembungkus speaker nya jadi untuk memodifikasi intercom ini kita hanya perlu mic tambahan lalu mic nya itu kita potong kemudian disambungkan ke speaker dari headset intercom ini dengan di kasih resistor sebagai tahanan dengan begini suara lawan bicara kita akan langsung masuk ke kamera saat kita melakukan trading bareng ataupun motoplog jadi di sini kita pakai dua buah mic sekaligus satu mic tambahan ini untuk suara kita yang langsung masuk ke kamera sedangkan mic yang intercom ini bawaannya untuk komunikasi kita dengan lawan bicara kita dan ujung jack dari mic kedua ini kita pasangkan ke kamera jadi jack ini sudah terhubung ke speaker dari intercom nya yang merekam langsung suara lawan bicara kita sehingga akan masuk ke kamera bersamaan dengan suara kita jadinya suara kita dengan suara lawan bicara kita akan terekam di kamera oke seperti itu cara kerjanya untuk kasih nya bisa kalian lihat aja di channel youtube nya kamu suka id ya oke sekian video kali ini semoga bisa bermanfaat terimakasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya terimakasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya